Intro Embun kehidupan, mari kita renungkan Seorang laki-laki yang berbeda paham dengan gusdur Mengeluarkan kecaman dan kata-kata kasar Meluapkan kebenciannya kepada gusdur Gusdur hanya diam Mendengarkannya dengan sabar Tenang dan tidak berkata apapun Setelah lelaki tersebut pergi Seorang murid yang melihat peristiwa itu Dengan penasaran bertanya kepada gusdur Mengapa gusdur diam saja tidak membalas Makian lelaki tersebut Beberapa saat kemudian Gusdur bertanya kepada si murid Jika seseorang memberimu sesuatu Tapi kamu tidak mau menerimanya Lalu menjadi milik siapakah pemberian itu Tentu saja menjadi milik si pemberi Jawab si murid Begitu pula dengan kata-kata kasar itu Jawab si pemberi Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu Maka kata-kata tadi akan kembali menjadi miliknya Dia harus menyimpannya sendiri Dia tidak menyadari Karena nanti dia harus menanggung akibatnya di dunia ini Ataupun nanti di akhirat Karena energi negatif yang muncul dari pikiran Perasaan Perkataan Perkataan dan perbuatan Hanya akan membuahkan penderitaan hidup Kemudian lanjut gusdur Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya Luda itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri Demikian halnya Jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu Biarkan saja Karena mereka sedang membuang sampah hati mereka Jika engkau diam saja Maka sampah itu akan kembali kepada diri mereka sendiri Tetapi Kalau engkau tanggapi Berarti engkau menerima sampah itu Hari ini begitu banyak orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya Sampah kekesalan Sampah amarah Sampah kebencian Dan lain-lain penyakit hati Maka jadilah kita orang yang bijak Gusdur melanjutkan Nasihatnya demikian Jika engkau tak mungkin memberi Janganlah mengambil Jika engkau terlalu sulit untuk mengasihi Janganlah membenci Jika engkau tak dapat menghibur orang lain Janganlah membuatnya sedih Jika engkau tak bisa memuji Janganlah menghujat Jika engkau tak dapat menghargai Janganlah menghina Jika engkau tidak suka bersahabat Janganlah bermusuhan Jadikanlah setiap hari dalam hidup ini Sebuah pembelajaran dan mawas diri Urib kudu urup Bahasa indonesianya adalah Hidup harus menyala Bisa diartikan Hidup itu hendaknya bermanfaat Janganlah hidup tapi tak berarti Tidak ada nilai tambahnya Demikianlah video singkat ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video yang lain Di channel ini Harapan saya yang tulus Kepada anda semua adalah Semoga anda selalu sehat Dan bahagia senantiasa Wassalam Terima kasih 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 Terima kasih